Halo Brother, Jumpa lagi dengan laptop assembly Kali ini kita akan membongkar notebook HP X3A60 Yaitu bagaimana cara mengupgrade harddisk ke SSD Karena laptop ini baterai yang model tanam Jadi tidak bisa kita buka Jadi kita buka dulu bautnya yang ada di bawah ini Di sini ada 3 baut yang bisa kita buka 3 baut ini kita buka Biasanya di bawah karet ini ada baut Kita buka dulu karetnya Tantar baut kita buka Tapi di sini juga ada Ini kita lihat apakah ada juga di bawah ini Ternyata tidak ada Jadi hanya 5 baut yang mesti kita buka Untuk membuka casing notebook HP X360 Itu caranya kita buka Kita buka dari bawah ini Ini kita congkel pakai bekas kartu Kartu handphone ini Ini kita congkel Setelah itu kita tarik ke atas ini Casing nya Ini baterai nya Dan untuk keamanan nya Ini soket baterai yang ke mainboard kita lepas Lepas Ini harddisk nya Ini soket data harddisk ke mainboard kita lepas Kita buka Kita buka ini Tiga pengunci harddisk nya Tiga baut ya Cuma dua Dua baut yang mesti kita buka Dua baut Dua baut Lalu ada storage Dua baut 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 ini yang kita pakai ada sini ada yang lama yang ini kita masukkan ke ssd memasukkan ini memori-nya memori-nya sudah menggunakan PC4 2A666 MHz kecepatannya dan laptop ini tidak mempunyai kipas hanya pendingin saja ini kita pasang baterainya jangan lupa demikianlah tutorial cara membongkar notebook APS 360 yaitu bagaimana cara mengganti harddisk ke ssd terima kasih semoga bermanfaat